Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam berita TVMU. Ketua Umum PP Muhammadiyah Hedar Nasir melepas 53 mahasiswa umsu untuk mengikuti program magang dan KKN Internasional ke Kamboja dan Thailand. Program internasionalisasi ini mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah menuju Universitas Go International. Sebanyak 53 orang mahasiswa Fakultas Agama Islam Umsu mengikuti program magang dan KKN Internasional selama sebulan kedua negara yakni Kamboja dan Thailand. Pelepasan dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hedar Nasir bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Simsa Nasution, Ketua BPH Umsu Bahril Datuk, dan Rektor Umsu Agusani. Program internasionalisasi umsu sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu. Kini program yang dikelola kantor urusan internasional itu sudah melakukan kerjasama dengan 63 negara di seluruh dunia. Rektor Umsu Agusani pada pelepasan 53 mahasiswa magang dan KKN menegaskan program magang dan KKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelolosan Umsu. Kita sudah ditutup untuk melaksanakan program internasionalisasi yang tidak bisa kita waktifkan oleh ini. Maka itu sejalan dengan anjuran dan juga apa yang disampaikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, Majlisipin, Pimpinan Muhammadiyah, bahwasannya internasionalisasi merupakan kewajiban dan keharusan yang harus dilakukan oleh semua perbuatan diri Muhammadiyah yang di Indonesia kalau itu bersaing dalam proses pendidikan. Dan sekarang ini kita telah memaksanakan negara kerjasama berkelanungan 23 negara yang kita bersamakan dan juga negara-negara dari KKN seperti ini sudah kita lakukan sejak 5 tahun lalu. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hida Nasir kepada jurnalis TVMU, Sehful Hadi dan Masnal Rifai menjelaskan program internasionalisasi PTM selain untuk mendorong PTM menjadi kampus berkelas dunia juga menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa untuk mendapatkan atmosfer proses pendidikan internasional. Khusus untuk Umsu, kita ucapkan selamat atas pengiriman KKN dan magang ke Kamboja dan Thailand. Ini bentuk dari internasionalisasi Muhammadiyah yang ingin memberi manfaat tetapi juga sebagai pembelajaran buat para mahasiswa agar kita punya apa yang saya sebut sebagai al-fikrah al-alamiyah, wawasan global yang dengan itu insya Allah anak-anak generasi muda ini akan menjadi anak-anak yang mendunia tetapi berdiri tegak di atas kepribadian bangsa. 53 mahasiswa Fakultas Agama Islam Umsu yang mengikuti program magang dan KKN internasional terdiri dari 3 orang mahasiswa manajemen bisnis syariah, 18 orang mahasiswa pendidikan agama islam, 28 orang mahasiswa perbankan syariah, dan 4 orang mahasiswa Pak Audi. Sehful Hadi Maslar Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.